Halo Sobat Benton Lovers, kembali berjumpa di video kali dan kita masih update informasi dari Paris ya Olimpada Paris, khususnya cabang naraga badminton Oke, teman-teman disini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat hasil hari pertama yang dilakoni oleh wakil-wakil merah putih yang sudah bertanding ya Yang pertama ada hasil dari grup A sektor ganda campuran yang diluar dugaan pasangan Rino Vita ditaklukan dengan skor yang sangat telak oleh pasangan nomor 1 dunia dari China ya Zheng Ziwei Huang Yaqiong, 21-10-21-3 di game kedua ya Dan berikut ini adalah kelas semen sementara untuk grup A sektor ganda campuran disini pasangan China tentu saja sudah pasti melaju ke bebek selanjutnya Menempat di peringkat pertama dan pemain kita berada di peringkat kedua dan Kesempatan berikutnya Rino Vita akan menghadapi ke ganda campuran tuan rumah ya Next kita lihat juga pertandingan berikutnya ya Yaitu pasangan ganda putri kita yang sayang sekali juga takluk atas pemain nomor 1 dunia asal China Ganda putri Cengki Ceng Jaipan ya Dalam pertarungan doset langsung 24-21-22, 21-12 dan 24-22 ya Berikutnya ini kelas semen sementara untuk grup A teman-teman ya Semua sudah memiliki poin ya Ini belum update sepertinya Harusnya ini Cengki Ceng Jaipan sudah memiliki 2 poin teman-teman Next kita lihat berikutnya ada juga tunggal putra kita Antonisini Suka Ginting meraih kemenangan meyakinkan ketika berjumpa dengan wakil dari Amerika Serikat Howard Su ya Su Howard ya Grup 1-14 dan 21-8 ya Ini dia untuk kelas semen sementara Gatunggal Putra Untuk grup H ya Ginting menempat diberingkat pertama Di kedua ada pemain Amerika dan ketiga ada Thomas Junior Popop ya Oke berikutnya kita lihat akan Sedang bertanding teman-teman ya Saat video ini saya buat Gregorio Madiska tujuh sedang bermain ya Menghadapi pemain dari Ukraina Game pertama menang 21-10 dan game kedua belum selesai Dan saya yakin seharusnya Gregorio bisa memenangkan pertandingan ini teman-teman Amin ya Next saya akan ajak teman-teman untuk melihat Untuk hari besok tanggal 29 Juli 2024 Ada 3 orang kita akan bertanding Yaitu Rinovita akan berjuang ya Partai Hidup Mati Wajib menang menghadapi pasangan tuan rumah ya Supaya bisa memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya Dan berikutnya ada Fajar Alvian Juga akan menghadapi pasangan Fajarian Juga akan menghadapi pasangan tuan rumah ya India sesuai jalan jadwal ya Pukul 10 lebih 10 AM ya pagi Silahkan sesuaikan waktu Perancis dengan waktu Indonesia ya Barat, tengah, dan timur ya Berikut kita lihat juga ada Jotan Kristi Menghadapi Kevin Cordow Apa nih, kepotong namanya ya Dan ini akan main di pukul 2 PM ya 2 siang waktu Perancis Kurang lebih pukul 7 ya Waktu Indonesia Barat, teman-teman Kita berharap ketiga pemain kita yang bermain hari besok Bisa meraih hasil positif Untuk mengamankan langkah mereka ke babak selanjutnya Terima kasih teman-teman Silahkan ketik pendapat kalian di kolom komentar Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton